Intro Good morning everyone Welcome back to KEM, Bahasa Inggris YouTube channel Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tugas di buku bahasa inggris kelas 10 on page 15 to 16 and the task is about positive pronouns and mixed pronouns and positive adjective Let's get started Tapi sebelumnya kalau belum subscribe jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like juga, berikan komentar yang membangun dan bagikan hidupkan loncengnya baik kita akan langsung ngerjakan tugas nih baik yang D positive pronouns number 1 he is very diligent and loves reading he always brings book in his bag of course dia sangat tekun dan suka sekali membaca dia selalu membawa buku di dalam tasnya his bag number 2 my little brother studies in a state vocational high school in my region adikku atau adik saya sekolah di SMK di tempat tinggal saya number 3 Alice told her pen pal that she admired J.K. Rowling and collected his novels of course kalau J.K. Rowling ini adalah seorang laki-laki maka his dan sebaliknya jika seorang perempuan maka menggunakan her sebagai possessive pronoun number 4 my pen pals have the same interest with me which is about writing we sometimes send our piece of writing and I often give comments on oke sahabat pena saya punya ketertarikan yang sama yaitu suka menulis kami terkadang saling mengirimkan hasil tulisan kami dan I often dan saya sering memberikan komentar on it number 5 he told me about his family and I told mine too karena sejadar dengan his family keluarganya dan I told mine too mine disini adalah keluarganya si subject next one part E mixed pronounced and possessive adjectives kita diminta untuk menentukan yang mana yang tepat untuk melengkapi suatu kalimat apakah pronounced apakah possessive adjectives let's get started tapi jangan lupa tekan tombol subscribe ya kalau bermanfaat oke let's go to number one Sofia told told me that you would like to have more pen pals from netherlands Sofia bercerita kepadaku kalau kamu mau punya sahabat pena yang berasal dari Belanda number two I have several pen pals from UK I write to them karena disini pen palsnya jamak berarti banyak dong makanya kita menggunakan pronounce them via email every week saya punya beberapa sahabat pena dari UK United Kingdom I write to them saya nulis kepada mereka dan mengirimkannya via email setiap minggu number three Alia often tells Hannah about her rehearsal bla 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 joins a choir club in her school jadi disini yang tepat adalah pronounce she sebagai subject atau sama dengan Alia jadi she ini merujuk ke Alia number four as for hobbies we are really into sports and music so we can share we disini ada kata we maka disini menggunakan kata our sebagai possessive adjective we can share our experience about football players and songs sebagai hobi kami sangat menyukai olahraga dan musik jadi kami berbagi pengalaman kami tentang pemain-pemain sepak bola dan lagu-lagu my friends and I often spend long holiday in our hometowns my friends and I jadi menggunakan kata we untuk menjelaskan we ini my friends and I bukan they we keep in touch via email and whatsapp teman-teman saya dan saya sering menghabiskan waktu berlibur di kampung halaman we keep in touch via email and whatsapp kami selalu berhubungan dengan email sekaligus dengan whatsapp next number six the cat leeks eats fur many times and it seems to enjoy doing it tau ya bedanya teman-teman the cat leeks kucing menjilati ekor nya ekornya ini positive adjectives banyak kali and it seems it ini rujukannya ke cat dan kucingnya itu sepertinya menikmati enjoy doing it menikmati it nya ini adalah kegiatan dari menjila-jila tadi number seven hana said this is my favorite book and I want to give it to you now it's yours tau ya bedanya next number eight Alia was sobbing when she she read this line in the novel she got from Saida jadi Alia menangis sedu-sedu ketika Alia atau dia membaca paragraf yang ada di novel she got from Saida yang dia dapatkan dari Saida they know the land is not theirs anymore the landlord told them to leave the land they know mereka tau bahwasanya tanah itu bukan miliknya mereka lagi the landlord pemilik tanah mengatakan kepada them mereka to leave the land untuk meninggalkan area tersebut the two brothers said to themselves we will work very hard to collect money someday we atau us we kenapa karena the two brothers merujuk ke we we will return to buy his land kami akan bekerja keras dan suatu saat akan membeli tanah itu darinya and it oh ini sudah ada jawabannya ya and it will become ours forever dan itu atau tanahnya akan menjadi milik kita selamanya milik kita number nine the teacher tells tells us to make friends with students from english speaking countries guru kami mengatakan kepada kami untuk berteman dengan pelajar yang berasal dari negara yang berbahasa english so that we can improve our english hingga kami bisa meningkatkan kemampuan bahasa english kami number ten alias brother wanted to have penpels too adiknya alia pengen punya penpels juga alia introduced karena brother laki-laki maka disini him introduced him to hannah's and saida's brothers now they have become good friends jadi alia memperkenalkan adiknya ke saudara-saudaranya hannah dan saida sekarang they have become good friends mereka sudah berteman sometimes alia writes about about them in her letter to hannah and saida terkadang alia menulis surat tentang tentang them them ini siapa them ini bisa jadi bisa jadi alias brother yang berteman dengan hannah and saida brothers in her letter dalam suratnya to hannah and saida oke so far so good ada pertanyaan kalau ada tuliskan di kolom komentar ya baik terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk subscribe like comment share dan turn on notification bell supaya gak ketinggalan dengan video-video terbaru kemba sengis youtube channel see you later bye new day bu disini thank you bye bye git Terima kasih telah menonton!